Pendekar sadis, jilid 08. Sementara itu, ketiga orang jagoan itu sudah melepaskan jubah mereka dan kini mereka hanya memakai pakaian ringkas yang berwarna putih dengan sabuk warna biru. Mereka tampak tegap dan kokoh kuat, dengan sikap pendiam yang membuat mereka berwibawa sekali. Setelah melempar jubah mereka ke sudut ruang, lemparan yang disertai tenaga simkang teratur sehingga tiga helai jubah itu seolah-olah dibawa dan diatur bertumpuk oleh tangan yang tidak nampak, bertumpuk rapi di sudut, ketiganya lalu menjura lagi kepada Sin Leong lantas dengan loncatan-loncatan di ujung jari kaki mereka sudah membentuk barisan. Seorang berdiri di belakang Sin Leong, orang kedua di depan kanan dan orang ketiga di depan kiri persis terbentuk segi tiga karena memang tiga orang murid Pak San Kui ini memiliki ilmu barisan yang khas, yaitu Sakak Din itu. Sin Leong sudah menduga bahwa sebagai murid-murid kepala dari seorang datuk seperti Pak San Kui yang dikabarkan mempunyai kepandayan hebat itu, tentulah mereka itu bukan merupakan lawan ringan, akan tetapi dia tidak menjadi gentar. Dia menghadapi sesuatu yang amat sulit, yaitu di satu pihak dia harus dapat mengalahkan mereka ini, tapi di lain pihak dia pun harus tidak terlalu menonjolkan kepandayan sehingga dia harus dapat membuat kesan bahwa dia hanya dapat menang dengan susah payah. Tia Shichu, awas, kami mulai menyerang bentak orang yang berada di sebelah kanan. Diam-diam Sin Leong kagum juga karena melihat sikap ini. Ternyata bahwa murid-murid Pak San Kui ini merupakan orang-orang yang menghargai kegagahan dan tidak curang, tidak pula kasar seperti para pengawal yang menyambutnya di gedung Ciong Taijin. Akan tetapi dia harus cepat menghindarkan diri dari serangan mereka yang ternyata cukup lihai. Gerakan mereka sangat cepat dan serangan itu mereka lakukan secara bertubi-tubi dan berselang-seling, adapun kedudukan mereka selalu kembali menjadi penghubungan segitiga lagi. Sin Leong mulai mengelap atau menangkis, akan tetapi dia sengaja tidak bergerak terlalu cepat, hanya cukup untuk menghindarkan diri saja dan tangkisan-tangkisannya dilakukan dengan tenaga secukupnya pula, hanya untuk mengimbangi mereka. Dan biarpun harus diakuinya bahwa tiga orang ini memiliki kecepatan dan tenaga yang cukup hebat, namun kalau saja dia menghendaki, tiga orang lawan ini sama sekali bukanlah lawan yang terlalu sukar untuk dikalahkan olehnya. Pendekar lembah naga ini bukanlah seorang pendekar sembarangan. Bahkan mendiang Cheng Hon Hou yang sedemikian lihai-nya sekalipun roboh olehnya. Semenjak kecil, Chia Sin Leong sudah menerima gemblengan-gembelengan hebat dari orang-orang yang berilmu tinggi. Dia sudah mengoper tenaga singkang ajaib dari mendiang Kok Beng lama yang dahulu menyerahkan tenaganya kepada bocah yang disayangnya itu sehingga dalam hal tenaga Tian Teh Sin Chiang, boleh dibilang bahwa sekarang dialah tokoh utamanya. Juga dia telah mewarisi hampir semua ilmu dari mendiang kakeknya, yaitu pendiri Chin Ling Pai, Chia Keng Hong. Dari kakeknya ini dia bahkan telah mewarisi ilmu simpanan seperti TKHI I Beng, Taik Kek Sin Kun, San In Kun Hoat. Semua ini masih ditambah lagi dengan ilmu mukjijat yang dahulu dipelajarinya dari kitab Bu Beng Hut Cong, yaitu Capsa Chiang yang luar biasa ampuhnya itu. Akan tetapi, karena dia tak ingin membangkitkan rasa penasaran dalam hati datuk sesat baru ini, maka Sin Ling sengaja hanya memainkan ilmu Taik Kek Sin Kun saja sekedar untuk mempertahankan diri. Bahkan kadang dia membiarkan ketiga orang pengeroyuknya itu melakukan serangan bertubi-tubi sehingga dia nampak terkurung dan terdesak hebat. Sin Ling mengelap dan menangkis sehingga tubuhnya sampai berputar-putar karena tiga orang yang menyerangnya itu menyerang dari tiga jurusan, dan selalu kedudukan mereka adalah segitiga yang amat kokoh kuat. Menyaksikan ini, diam-diam Bicu mengerutkan alis dan kembali dia merasa penasaran. Tentu saja dia mengenal suaminya dan tahu bahwa apabila suaminya menghendaki, tiga orang lawan itu belum tentu akan dapat bertahan sampai 20 jurus, apalagi sampai mendesak suaminya seperti itu. Dia dapat menduga bahwa memang suaminya sengaja mengalah dan membiarkan dirinya didesak. Akan tetapi istri yang sangat mencinta suaminya ini tidak mau merusak siasat suaminya, maka dia pun diam saja, hanya nampak tidak puas. Sedangkan Han Tiong yang sejak kecil sudah mempelajari dasar-dasar silat tinggi itu, biarpun baru berusia 11 tahun, Namun dia sudah dapat mengikuti jalannya perkelahian yang cepat itu dan diam-diam dia merasa sangat khawatir karena dalam pandangannya, ayahnya terdesak hebat dan hampir tidak mampu balas menyerang karena ketiga orang lawannya menghujankan serangan bertubi-tubi. Maka tentu saja hatinya merasa khawatir sekali. Memang, dalam pandangan orang lain kecuali Bicu yang telah mengenal betul kelihayan suaminya, kelihatannya Sin Leong terdesak hebat. Bahkan Pak San Kui, Datuk Utara yang mempunyai kepandaian tinggi itu juga dapat dikelabui. Demikian baiknya Sin Leong dalam menjalankan siasatnya sehingga dia sama sekali tak nampak berpura-pura. Hal ini adalah karena ilmu si Latsin Leong sudah demikian matang sehingga dia dapat mainkan gerakan pura-pura ini dengan sedemikian baik dan wajarnya hingga seorang yang bermata tajam seperti Pak San Kui, sungguh pun menjadi agak lengah karena congkaknya dapat tertipu. Kakek itu mengepul-ngepulkan asap huncuenya sambil mengangguk-angguk, tersenyum girang. Kiranya hanya sedemikian saja kepandaian pendekar lembah naga yang banyak dipuji-puji orang sampai ke kota raja. Dia sendiri memang tak berniat untuk memusuhi pendekar ini. Pertama, karena pendekar ini amat dihargai sampai di istana sehingga kalau dia memusuhinya, maka hal itu hanya akan merugikan namanya dan tentu akan mengancam kedudukannya yang baik. Kedua, dia ingin bersahabat dengan pendekar ini, karena siapa tahu kelak akan dapat diharapkan dan akan dapat ditarik bantuannya untuk menghadapi musuh-musuh atau saingannya. Dia sudah memesan kepada tiga orang muridnya itu agar kalau sampai dapat mendesak pendekar itu, agar jangan sampai melukainya dengan hebat, apalagi membunuhnya. Kini, melihat betapa tiga orang muridnya itu dapat mendesak Sin Leong, tentu saja dia merasa girang akan tetapi juga agak kecewa. Kalau yang disebut pendekar lembah naga itu hanya seperti ini, apa gunanya dijadikan sahabat? Bantuannya tentu tak akan berharga pula. Akan tetapi, tiba-tiba dia memandang penuh perhatian dan alisnya berkerut. Meskipun tiga orang muridnya itu seperti diketahuinya telah mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayan, akan tetapi ternyata mereka belum juga mampu mengalahkan Sin Leong, bahkan kadang-kadang nampak pendekar itu berbalik mendesak mereka. Kalau begitu hebat juga pendekar ini, pikirnya. Sementara itu, pertandingan telah berlangsung hampir 150 jurus. Tiba-tiba terdengar pendekar itu mengeluarkan suara teriakan lantas dia melakukan serangan yang hebat dan bertuli tubuh ke arah tiga orang lawannya, menuruk dengan nekat. Terjadi serangan-serangan dasyat dan tubuh mereka berkelebatan, kemudian nampak tiga orang pengeroyok itu terhuyung-huyung dengan muka pucat karena ternyata mereka telah terkena tamparan-tamparan Sin Leong, sedangkan pendekar ini sendiri pun terguling roboh. Ayah Hon Tiong berteriak dan lari menghampiri ayahnya. Akan tetapi Sin Leong sudah bangkit berdiri kembali dan merangkul anaknya sambil meringis, memandang Pak San Kui sambil tersenyum pahit. Kepandaian murid-murid lociampu sungguh hebat, aku mengaku kalah, katanya sambil menghampiri istrinya. Begitu bertemu pandang, tahulah bicu bahwa suaminya memang sengaja membiarkan dirinya kena pukulan dan tahulah pula Sin Leong betapa istrinya diang-diam tidak puas bahkan marah kepadanya. Pak San Kui tidak menjawab, melainkan menghampiri tiga orang muridnya dan memeriksa bekas tamparan dari Sin Leong. Setelah melihat betapa tiga orang muridnya hanya terluka dagingnya saja yang menjadi matang biru, dia pun tersenyum kembali. Pendekar lembah naga itu hanya menang sedikit saja dibandingkan tiga orang muridnya, akan tetapi masih jauh kalau harus melawan dia. Puaslah hatinya karena dia tahu bahwa dia masih lebih liai daripada pendekar yang disohorkan hingga ke istana kaisar itu. Juga dia melihat seorang pembantu yang lumayan di dalam diri Sin Leong kalau sewaktu-waktu dibutuhkannya. Maka dia pun cepat menjura. Ah, Cia Sicu terlalu merendahkan diri. Jarang ada orang yang akan mampu bertahan sampai lebih dari seratus jurus terhadap sakatin dari tiga orang muridku, apalagi sampai mengalahkan mereka. Hebat! Sicu hebat dan aku gerang sekali telah mengundang Sicu dan menjadi sahabat Sicu. Diam-diam Sin Leong mendongkol sekali. Kakek ini sungguh cerdik dan kini menganggap dia sahabat. Dia harus berhati-hati sekali menghadapi kakek seperti ini. Kelak, bila mana ada kesempatan, ingin dia menguji sampai di mana kehebatan kepandayan kakek ini. Sin Leong lalu minta diri. Sekali ini Pak San Kui tidak menahannya, bahkan mengeluarkan bungkusan-bungkusan uang serta pakaian untuk dihadiahkan kepada pendekar lembah naga, dan juga tiga ekor kuda. Akan tetapi Sin Leong menolak dengan halus dan setelah dibujuk-bujuk, barulah terpaksa sekali dia menerima pemberian tiga ekor kuda itu karena kalau ditolak terus, dia khawatir menimbulkan rasa tidak senang dan kemarahan orang. Maka berangkatlah mereka bertiga, kembali ke rumah Chiu Haisan. Keluarga Chiu Haisan menyambut dengan Gerang bukan main karena mereka semua sudah khawatir akan apa yang mungkin menimpa diri Sin Leong dan keluarganya. Kui Lang dan Kui Lim Gerang sekali menyambut Bicu. Tadinya Bicu masih kurang senang terhadap mereka karena kematian Su Hengnya, Nhat Tiong Pek, serta menikahnya Kui Lim dengan Chiu Haisan. Akan tetapi, pada saat meninggalkan taman itu, Sin Leong sudah menceritakan semuanya hingga Bicu berbalik merasa terharu dan juga bersyukur bahwa kini kedua orang kakak beradik kemar itu sudah hidup rukun dan penuh cinta bersama suami mereka. Sin Leong juga menceritakan alasannya kenapa dia terpaksa mengalah dalam perkelahian tadi sehingga Bicu dapat mengerti, lebih lagi Han Tiong juga diperbolehkan mendengar sehingga anak itu pun dapat mengerti bahwa ayahnya sama sekali tidak kalah, melainkan mengalah karena melihat keadaan. Anak yang cerdik ini dapat memaklumi dan diam-diam bahkan membenarkan ayahnya. Karena pengalaman yang tidak enak itu, Sin Leong tidak lama tinggal Lok Yang. Beberapa hari kemudian dia sudah meninggalkan kota Lok Yang dan mengajak anak istrinya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Dusun Pek, Kicung, di sebelah utara kota Pao Teng di lembah sungai Mutiara dekat kota Raja. Omitohut. Tian Xin, kenapa Pin Cheng melihat engkau demikian tekun mempelajari ilmu silat sampai jauh malam belum tidur? Tian Xin yang sedang berlatih silat di belakang kondok di bawah cahaya bulan purnama malam itu, terkejut sekali ketika melihat pamannya muncul secara tiba-tiba itu. Dia cepat menjatuhkan diri berlutut di hadapan hosio itu. Paman, ayah dan ibu sendiri yang telah mempunyai ilmu kepandayan setinggi itu, masih dapat celaka akibat perbuatan orang-orang jahat, maka aku hendak mempelajari ilmu silat setinggi mungkin agar kelak tidak sampai celaka seperti yang dialami oleh ayah dan ibu. Omitohut, pikiran yang sungguh menyelewoyang daripada kebenaran. Lekas hapus dan keringkan keringatmu lalu masuklah ke pondok, mari kita bicara, anakku. Hosio itu lalu melangkah pergi memasuki pondok. Tian Xin menghapus peluhnya dan memakai kembali bajunya karena tadi ketika berlatih, dia melepaskan bajunya agar tidak basah oleh peluh. Tidak lama kemudian dia sudah duduk berhadapan dengan pamannya yang duduk bersila di alas papan, sedangkan Tian Xin juga duduk bersila di atas lantai rendah yang dilapisi papan. Dengar baik-baik, Tian Xin. Bukan tinggi rendahnya ilmu silat yang dapat mencelakakan orang karena betapapun tinggi kepandayan seseorang, pada suatu waktu sudah pasti dia akan bertemu dengan orang lain yang lebih pandai lagi daripada dirinya. Setiap manusia pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Di samping kelebihan yang membuat dia unggul atas diri orang lain, pasti terdapat kekurangan yang akan menjatuhkannya. Selaka atau tidaknya seseorang, tersangkut atau tidaknya dia di dalam permusuhan, sama sekali tidak ada hubungannya dengan ilmu silat ataupun kepandayan lainnya lagi. Semuanya itu tergantung dalam tangan si orang sendiri. Ilmu bisa saja menjadi alat untuk bermusuhan, saling serang dan saling bunuh, akan tetapi ilmu dapat juga menjadi suatu anugerah bagi manusia. Misalnya ilmu silat. Yang jelas saja, ilmu silat adalah ilmu olahraga yang dapat menyehatkan manusia lahir dan batin karena ilmu ini bukan hanya latihan jasmani belaka, akan tetapi ada juga hubungan yang ngerat dengan latihan batin. Di samping menyehatkan jasmani dan rohani, juga dengan ilmu ini manusia mampu melindungi dirinya dari bahaya yang sewaktu-waktu mengancam dirinya, ketika bertemu dengan binatang buas, bertemu dengan penjahat yang hendak membunuh dan menyakitinya, dan sebagainya. Dan selain itu, dengan ilmu silat ini pun manusia dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak baik, misalnya penindasan yang dilakukan oleh yang lebih kuat dan sewenang-wenang untuk menindas kaum lemah. Nah, sekali-kali jangan kau menganggap bahwa ilmu silat harus setinggi-tingginya agar tidak terkalahkan. Apabila engkau tidak ingin mengalahkan orang lain, maka tidak memiliki ilmu silat sedikit pun tidak mengapa. Tetapi, Paman, bukankah semua keluarga dari ayah bundaku adalah pendekar-pendekar belaka? Seperti Paman sendiri yang menjadi kakak dari ibu, Paman mempunyai ilmu silat tinggi. Dan kata ayah, kakek yang bernama Raja Sabutai mempunyai ilmu silat yang tinggi pula. Karena itu, aku juga ingin sekali menjadi seorang pendekar untuk menjunjung nama ayah dan ibu, juga keluarga kita, Paman. Omi Tohut, anak ini tidak dapat membedakan mana pendekar dan mana penjahat. Yang menentukan kependekaran seseorang bukan semata metel, tergantung dari ilmu silatnya, anak baik. Melainkan sepak terjangnya, perilaku hidupnya. Betapapun tinggi ilmu silatnya, jika dia menggunakannya untuk melakukan kejahatan, untuk mengejar kemenangan dan demi kesenangan dan keuntungan diri pribadi, maka perbuatannya itu akan menyeretnya menjadi seorang penjahat. Seorang pendekar adalah orang yang selalu mengutamakan perbuatan yang mengabdi kepada kebenaran dan keadilan, dan sama sekali tidak pernah mementingkan diri sendiri. Setiap perbuatannya ditujukan untuk menentang kelaliman dan membela kaum lemah tertindas. Kalau mendiang ayah, apakah dia seorang pendekar, paman sepasang metel anak itu bersinar-sinar tertimpa cahaya lilin, maka di dalam hatinya yang penuh belas kasih itu Hang San Ho Sio mengeluh. Mendiang ayahmu dahulunya memiliki ilmu silat yang teramat tinggi, sehingga sukarlah ditemukan tandingan di dunia Kang O, anakku. Sayang sekali, karena tingginya ilmu itu, maka ayahmu terdorong untuk mengejar kedudukan setinggi-tingginya sehingga seperti biasa, orang yang mengejar sesuatu menjadi buta dan tidak segan-segan melakukan apapun juga demi mencapai tujuan hatinya itu. Tidak, ayahmu tak dapat dinamakan seorang pendekar, Tian Xin. Pamanmu ini hanya bicara sejujurnya, menuturkan segala kenyataan hidup, dan engkau harus pandai belajar menghadapi kenyataan tanpa duka dan kecewa, anakku. Tetapi ayahmu itu mempunyai seorang adik angkat dan dialah yang benar-benar dapat dinamakan seorang pendekar besar. Sekarang pun dijuluki orang pendekar lembah naga. Sepasang macu yang tadinya agak muram karena mendengar jawaban tentang ayahnya yang mengecewakan hatinya itu kini bersinar-sinar kembali. Betulkah, Paman? Ayah dan ibu tidak pernah bercerita tentang hal itu. Siapakah namanya adik angkat tayah itu? Namanya adalah Chia Xin Leong dan dia itu adalah cucu dari kakek buyukmu Chia Keng Hong, pendiri Chin Lim Pai. Ah Tian Xin berseru heran. Ibu telah bercerita mengenai kakek buyuk Chia Keng Hong, kakek luar dari ibu, dan ibu telah banyak bercerita mengenai keluarga Chin Lim Pai yang gagah perkasa, pendekar-pendekar kenamaan seperti Paman Kakek Chia Bun Ho yang sekarang menjadi ketua Chin Lim Pai. Akan tetapi ibu tidak pernah bercerita tentang pendekar Chia Xin Leong yang masih pamanku sendiri itu. Bukankah dia terhitung pamanku sendiri pula? Benar, dia adalah putra kandung Paman Chia Bun Ho ketua Chin Lim Pai. Dan selain itu, dia pun merupakan adik angkat mendiang ayahmu. Mungkin karena dahulu ayahmu pernah bentrok dengan pamanmu itu, maka ayah bundamu tidak pernah bercerita tentang dia kepadamu. Bentrok? Antara saudara misan dan saudara angkat? Omi Tohut, memang asap tidak dapat dibungkus, rahasia tidak perlu ditutup-tutupi, dan sekali menceritakan yang satu tertaksa harus menceritakan yang lain. Sudah ku katakan kepadamu bahwa ayahmu melalukan penyelelengan, yaitu melakukan pemberontakan, anakku, dan pamanmu itu, Chia Xin Leong, justru merupakan seorang pendekar sejati yang menentang pemberontakan. Maka terjadilah bentrokan antara mereka. Dan agaknya, agaknya, dia tentu lebih lihai daripada ayah. Kembali Hwesiu itu menarik napas panjang. Memang begitulah, akan tetapi hanya sedikit sekali selisihnya. Padahal, sebenarnya mereka itu saling menyayang, dan Chia Xin Leong itu seorang pendekar yang amat gagah perkasa. Sayang ayahmu. Hem, ayah memang orang lemah dan menyeleweng tiba-tiba saja Tian Xin berkata sehingga mengejutkan Hang San Hwesiu, akan tetapi lalu anak itu berkata lagi, Paman, aku ingin sekali bertemu dengan paman Chia Xin Leong. Hal itu bukan tak mungkin. Kau belajarlah dengan tenang, terutama mempelajari sastra dan isi kitab-kitab suci yang telah kuajarkan padamu, Tian Xin. Kelak bukan tak mungkin kau akan bertemu dengan dia. Semenjak hari itu, Tian Xin belajar dengan tekun, dan damdiam dia mempelajari ilmu silat lebih tekun lagi. Dan karena setiap hari dia menerima wejangan-wejangan dari Hang San Hwesiu, maka sesudah setengah tahun dia tinggal di situ, terjadi banyak perubahan pada diri anak itu. Dia menjadi anak yang pendiam, tak banyak bicara, selalu tekun mempelajari kitab-kitab agama serta ilmu membaca dan menulis. Pada waktu malam hari, seringkali dia meniup sulingnya, dan alunan suara sulingnya seringkali terdengar sangat merdu namun seperti mengandung rintihan sehingga kalau mendengar suara ini diam-diam Hang San Hwesiu suka terharu dan berdoa untuk keselamatan keponakannya itu. Pada suatu hari, ketika hari masih pagi sekali, seperti biasanya Tian Xin dengan rajinnya menyapu daun-daun pohon membersihkan halaman kelenteng. Dia merasa sangat segar setelah tadi berlatih semedi lalu mandi air dingin, maka dia menyapu sambil berdendang. Banyak lagu-lagu yang dipelajarinya dari seorang Hwesiu, maka tentu saja kata-kata lagu itu juga yang mengenai keagamaan, bukan hanya agama Buddha saja, akan tetapi juga condong kepada agama Tzu. Kata-kata bijaksana tidak berbunga, kata-kata berbunga tidak bijaksana, seng budiman tidak melawan yang melawan tidak budiman, seng arif bijaksana tidak terpelajar yang terpelajar tidak arif bijaksana. Suara yang bening itu dinyanyikan perlahan namun satu-satu terdengar amat jelas di pagi hari yang sunyi itu, disambut oleh suara burung yang berkicau dan berlompat-lompatan di ranting-ranting pohon. Bagus sekali tiba-tiba terdengar suara orang memuji. Tian Xin cepat menengok dan diam lihat seorang laki-laki yang berpakaian sederhana, bersikap sederhana pula, lelaki yang berusia kurang lebih 35 tahun, mukanya bundar tampan, sepasang matanya tajam. Wajah yang ramah dan mulut yang tersenyum jenaka. Nyanyianmu indah sekali, sobat kecil. Kalau tidak salah itu adalah ayat-ayat dari Tutik Hing. Semudah engkau sudah menyanyikan kalimat-kalimat itu, apakah engkau tahu pula artinya? Tian Xin mengira bahwa orang ini tentulah seorang tamu yang hendak sembahyang dan melihat wajah yang tampan dan bersih itu, dia langsung merasa suka. Dia tersenyum dan menjawab dengan lagak seorang huasyu. Omi Tohut, dapat mengucapkan tanpa tahu artinya, bukankah itu tiada bedanya dengan burung bel belaka? Aku mempelajari kata-katanya yiannya, tentulah sambil mempelajari pula artinya. Bagus sekali, anak baik. Nah, apakah artinya kalimat pertama, kata-kata bijaksana tidak berbunga dan kata-kata berbunga tidak bijaksana itu? Tian Xin sudah hanya membaca kitab dan karena dia seringkali mendengar wajangan pamannya, sedikit banyak dia sudah kenyang akan kata-kata mendalam dan mulai dapat mengupas arti kata-kata yang terkandung dalam ayat-ayat suci zaman kuno. Dia segera mengerutkan alisnya sehingga wajahnya yang tampan sekali itu kelihatan seperti seorang ahli pikir mencari jawab yang sulit, kemudian dia berkata dengan menggoyang-goyangkan kepala dan tubuh, seperti seorang ahli sajak yang pandai. Kata-kata yang baik dan bisa dipercaya kebenarannya tidak bersifat membujuk maupun merayu melainkan jujur dan sederhana, dan kata-kata yang membujuk dan merayu, yang halus memikat, sama sekali tidak dapat dipercaya kebenarannya. Bagus, sekarang kalimat kedua, Seng Budiman tidak melawan dan yang melawan tidak Budiman laki-laki itu mendesak dan nampaknya dia semakin tertarik dan suka sekali kepada anak laki-laki yang tampan dan pandai ini. Yang melawan itu adalah sebangsa orang kasar dan suka memergunakan kekerasan, maka hidupnya akan penuh dengan pertentangan dan permusuhan, karena itu tentu saja orang begitu bukanlah seorang Budiman, karena orang Budiman tahu bahwa kekerasan hanya menimbulkan permusuhan dan kesungsaraan. Orang itu nampak semakin dirang dan dia maju mengelus rambut yang hitam panjang itu, sinar matanya memandang penuh kagum. Anak yang amat baik, lanjutkan, lanjutkan, bagaimana dengan kalimat terakhir yang berbunyi, Seng Arif bijaksana tidak terpelajar dan yang terpelajar tidak Arif bijaksana. Tian Xin terbelalak dan akhirnya dia berkata sejujurnya, Wah, yang ini aku sendiri masih bingung dan sewaktu-waktu akan kutanyakan kepada guruku. Apakah engkau tahu bagaimana artinya, paman yang baik? Artinya amat mendalam, sobat kecil yang cerdas. Engkau tahu bahwa keadaan terpelajar berarti menyimpan pelajaran-pelajaran di dalam kepala dan hanya mengandalkan segala sesuatu yang dihafal belah katakan membuat orang menjadi Arif dan bijaksana. Keadaan tidak terpelajar berarti bebas dari pengetahuan, dan hanya orang yang batinya kosong dari pengetahuan saja yang dapat mempelajari segala sesatu yang baru dan karenanya Arif bijaksana. Mengertikah engkau, sobat kecil? Tian Xin menggeleng kepala. Belum, paman, akan tetapi akan kupikirkan hal itu nanti. Bagus. Engkau sungguh seorang anak luar biasa. Siapakah namamu? Namaku Tian Xin, Shi Cheng. Shi Cheng orang itu memandang terbelalak dan kelihatan terkejut sekali. Omi Tohut, selagi bekerja mengobrol, hal itu amat tidak baik, Tian Xin. Selesaikan dulu pekerjaan, baru mengobrol, segala hal harus disatukan satu demi satu baru dapat selesai dengan sempurna. Li Seng Koko tiba-tiba orang itu maju, kemudian memberi hormat kepada Hang San Hu Xiu yang baru muncul dan menegur Tian Xin. Apa? Siapa? Omi Tohut Hang San Hu Xiu merangkapkan kedua tangan ke depan dada dan memandang kepada orang itu dengan metel bersinar-sinar dan wajah berseri, kiranya Adinda Chia Xin Leong yang datang. Pendekar lembah naga Tian Xin berseru dan sekarang dia memandang pada Xin Leong dengan kedua metel, terbelalak. Tentu saja Xin Leong juga tercengang mendengar julukannya disebut oleh anak yang amat menyenangkan hatinya itu. Betul, Tian Xin, inilah pamanmu Chia Xin Leong, pendekar lembah naga. Saudaraku Xin Leong, dia ini adalah Cheng Tian Xin, keponakanmu sendiri, dia putra kakakmu Mendiang Chiaong Xi dan Mendiang Cheng Hon Hou. Wajah Xin Leong seketika menjadi pucat mendengar sebutan Mendiang itu. Sejenak dia bertebu pandang dengan Hu Xiu itu, kemudian dia berlutut mendekati Tian Xin lantas memeluk anak itu sambil memejamkan kedua matanya, hatinya terharu bukan menyen. Tian Xin, anakku yang baik, keponakanku, demikian bisiknya. Ayah, siapakah dia tiba-tiba terdengar suara Han Tiong bertanya. Kiranya dia sudah muncul bersama ibunya. Tadi ketika mereka bertiga tiba di depan kudil Tian Tiong, Xin Leong mendahului mereka untuk mencari keterangan lebih dahulu apakah benar Li Seng atau Hang San Hu Xiu tinggal di kudil itu. Mendengar suara putranya, Xin Leong tersadar dari keharuan yang mencekam hatinya. Dia bangkit, kedua matanya basah dan dia memandang kepada istrinya dan putranya. Li Seng Toa Ko, ini adalah istriku dan anakku, Tia Han Tiong. Istriku, inilah Li Seng Toa Ko atau Hang San Hu Xiu, Han Tiong beri hormat kepada Toa Pekmu. Bicu dan Han Tiong cepat-cepat memberi hormat dan Hu Xiu itu tersenyum lebar sambil membalas penghormatan itu. Omi Tohut, alangkah mengembirakan pertemuan ini. Selamat datang, selamat datang dan terima kasih etas kunjungan kalian, mari silatkah masuk, kita bicara di dalam. Hang San Hu Xiu mempersilahkan Xin Leong dan istrinya memasuki bangunan di sebelah kiri kudil yang menjadi tempat tinggal para Hu Xiu, juga termasuk Hang San Hu Xiu yang menjadi ketua di sana, dan dengan amat ramahnya dia menggandeng tangan Han Tiong. Ketika melihat Tian Xin hendak kembali bekerja menyapu, Hu Xiu itu berkata, Engkau pun ikut masuk, Tian Xin. Marilah. Meskipun agak malu-malu karena kini dia berhadapan dengan pendekar sakti yang sejak lama dikagumi dan menjadi kenangan hatinya itu, namun mendengar ajakan ini wajah Tian Xin berseri dan dia pun ikut masuk bersama-sama. Sesudah mereka semua duduk di ruangan dalam dan disugui teh hangat, dengan hati tidak sabar Xin Leong lalu bertanya tentang diri Tian Xin, apa yang sudah terjadi dengan ayah bunda anak itu dan bagaimana Tian Xin berada di situ. Hang San Hu Xiu menarik napas panjang. Omi Tohut, segala macam sebab di dunia ini berada di telapak tangan manusia sendiri, segala akibat pasti terjadi tanpa manusia dapat berbuat apapun untuk menolaknya. Segala sesuatu telah dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian diceritakanlah oleh Hu Xiu itu tentang keadaan Cheng Hon Hou dan Li Chiao Xi seperti yang pernah didengarnya dari penuturan kakek Lai Sui yang mengantar Tian Xin ke kudil itu dan juga dari Tian Xin sendiri. Betapa pasangan suami-isteri yang selama bertahun-tahun hidup mengasingkan diri dan tentram itu diserbu oleh pasukan-pasukan dari utara dan dari kerajaan, dan tewas dikeroyok oleh pasukan kedua pihak. Dan betapa adiknya bersama suaminya yang melihat ancaman bahaya, sebelumnya telah menyuruh tetangga mereka, Lai Sui, untuk mengantarkan Tian Xin ke kudilnya. Demikianlah cerita ringkasnya, dan sudah setengah tahun kurang lebih Tian Xin berada di sini, Hu Xiu itu mengakhiri penuturannya. Tidak karuan rasa hati Xin Leong ketika mendengarkan penuturan Hu Xiu itu. Tadinya hatinya masih selalu menyesal kalau dia teringat betapa dia secara terpaksa sekali harus berhadapan dengan Cheng Hon Hou sebagai musuh, bahkan akhirnya dia merobohkan kakak angkat itu dengan pukulan yang dia tahu sangat keras dan ampuhnya. Dia mengira bahwa tentu kakak angkatnya itu telah tewas oleh pukulan itu. Ketika dia berniat mengunjungi Li Seng, memang sudah ada niat di dalam hatinya untuk menanyakan kepada kakak Misan ini mengenai keadaan Li Xiao Xi dan tentang Cheng Hon Hou yang disangkainya tentu sudah tewas itu. Siapa kira, ternyata kakak angkatnya itu tidak tewas, bahkan hidup bahagia dan mempunyai seorang putra. Akan tetapi kegembiraan hatinya mengingat hal ini segera lenyap oleh kenyataan bahwa akhirnya kakak angkatnya itu harus tewas secara menyedihkan, karena sekaligus tewas bersama istrinya, dikeroyok oleh pasukan dari utara dan dari kerajaan. Akan tetapi mengapa? Mengapa dia dikeroyok oleh pasukan-pasukan itu? Dia bertanya, suaranya mengandung penyesalan dan kedukaan. Apakah engkau lupa bahwa dia adalah seorang pemberontak bicu memperingatkan? Memang di dalam hatinya ini terkandung rasa kebencian terhadap pangeran itu, dan hal itu tidaklah mengherankan apabila mengingat betapa selama beberapa kali dia selalu hampir celaka di tangan pangeran itu kalau saja tidak tertolong oleh Sin Leong, suaminya sekarang. Aku tahu, akan tetapi sampai belasan tahun, sampai dia mempunyai putra sebesar ini, tidak pernah ada penyerbuan? Mengapa setelah lewat bertahun-tahun, setelah kehidupan mereka mulai tenteram dan berbahagia, sesudah dia sama sekali tidak lagi mengadakan gerakan pemberontakan, pasukan-pasukan malah menyerbunya? Untuk ini, Diju tak mampu menjawab. Nyonya ini pun merasa kasihan bila dia mengingat nasib Chiausi yang dia tahu adalah seorang pendekar wanita perkasa, berjiwa pendekar dan sangat baik, akan tetapi karena cintanya yang mendalam terhadap pangeran Cheng Honhou, maka wanita itu ikut pula menderita, bahkan ikut tewas dalam pengeroyokan itu. Hem, Pin Cheng sendiri pun tidak tahu mengapa demikian, Hong San Hu Xiu berkata sambil menghela nafas. Aku, aku tahu, tiba-tiba Tian Xin berkata dan anak ini pun lalu terdiam karena baru dia ingat bahwa dia telah kelepasan bicara di depan tamu-tamu agung. Xin Leong merangkul punda anak itu. Anak baik, ceritakanlah apabila engkau memang tahu akan hal itu. Tian Xin memandang kepada Hong San Hu Xiu dan Hu Xiu ini menganggukkan kepala, tanda bahwa dia boleh bicara secara jujur. Dulu ayah dan ibu pernah memberitahu kepada saya bahwa mereka telah dilarang oleh seorang ahli obat dan peramal yang dulu telah menyembuhkan ayah, bahwa ayah dan ibu tidak boleh mendekati keluarga karena hal itu akan mendatangkan bencana. Akan tetapi, dua tahun lebih yang lalu, ayah dan ibu mengajak saya pergi mengunjungi kerajaan kakek Raja Sabutai, bertemu dengan nenek, yaitu ibu dari ayah. Memang kami disambut secara baik oleh Raja Agahai, yaitu taman dari ayah yang sekarang menjadi raja menggantikan kakek yang sudah meninggal. Akan tetapi, setelah setahun berlalu, ketika pasukan kaisar menyerang ayah, menurut para wanita dan kakek di dusun yang masih hidup, kiranya ada pula pasukan dari utara, pasukan Raja Agahai. Jelas bahwa yang mencelakai ayah bunda adalah Raja Agahai, karena hanya dialah yang mengetahui tempat tinggal ayah. Selama hidup saya tak akan dapat melupakan saat orang-orang jeng hawe apang datang menyerbu ayah dan ibu, dan mereka mengatakan bahwa mereka diutus oleh Raja Agahai. Setelah bercerita sampai di sini, anak itu memejamkan sepasang matanya dan ada air mati jatuh berderai. Digigitnya bibirnya dan dikepalnya tangan kanannya, kemudian sambil matanya masih terpejam dia berkata, Aku tak akan lupa kepada Raja Agahai, jeng hawe apang dan orang-orang yang membunuh ayah ibu, kelak pasti dapat ku cari satu demi satu. Omi Tohut, Tian Xin, ingatlah dengan suara bernada memperingatkan Hang San Huo Xiu berkata. Mendengar suara ini, Tian Xin membuka kedua matanya terbelalak lantas menjatuhkan diri berlutut di depan Huo Xiu itu. Ah, Paman, ampunkan saya. Melihat ini, Xin Leong merasa terharu sekali dan dia merangkul Tian Xin, sedangkan Bicu juga memandang dengan hati terharu. Sungguh terlalu pangeran Cheng Hon Hou, pikirnya marah, kesesatannya sudah menyeret Xiao Xi sampai celaka dan turut binasa, dan kini bahkan menyeret puterannya sendiri yang disiksa sakit hati dan dendam. Sudahlah, Tian Xin, hal-hal yang sudah lampau tidak perlu kau ingat lagi. Segala akibat tentu ada sebabnya, maka ingatlah, jangan engkau menciptakan sebab-sebab yang baru lagi. Lupakah kau akan nyanyianmu pagi tadi bahwa orang budiman tidak melawan dan mempergunakan kekerasan? Anggaplah aku dan bibimu sebagai ayah bundamu sendiri, dan karena ayahmu dahulu adalah kakak angkatku, maka ada baiknya kalau engkau pun mengangkat saudara dengan Hon Tiong. Omi Tohut, itu baik sekali kata Hang San Hu Xiu dengan hati girang bukan main. Dia memang menaruh belas kasihan yang mendalam kepada Tian Xin, anak yatim piatu ini, dan apabila Tian Xin dapat menjadi saudara angkat putra pendekar lembah naga, maka berarti segala ganjalan lama di antara pendekar itu dan pangeran Cheng Hon Hou telah lenyap dan anak itu akan mempunyai seorang pelindung dan pendidik yang sangat baik. Setiap niat yang tiba-tiba adalah murni dan digetarkan oleh yang maha kuasa, maka, niat semulia itu harus segera dilaksanakan tanpa menanti waktu lagi. Mari, mari Pin Cheng yang akan mengatur pelaksanaan pengangkatan saudara dan Pin Cheng menjadi saksinya. Biarpun di dalam hatinya merasa kurang setuju, akan tetapi Bicu tidak berkata apa-apa karena dia pun merasa kasihan terhadap Tian Xin. Dia hanya melihat saja ketika dua orang anak laki-laki itu berlutut di hadapan meja sembahyang dan mengucapkan sumpah seperti yang diajarkan oleh Hong San Huo Xiu bahwa sejak saat itu, mereka telah menjadi saudara angkat dan akan hidup saling memelap, saling melindungi dan saling mencinta seperti saudara sekandung. Pada saat itu Chia Hon Tiong berusia 11 tahun, adapun Cheng Tian Xin berusia 10 tahun, karena itu Hon Tiong menjadi kakak dan Tian Xin menjadi adik. Setelah mereka berdua selesai mengangkat sumpah sebagai saudara, kakak beradik ini lalu berlutut memberi hormat kepada Xin Leong dan Bicu yang diterima oleh suami istri ini dengan gembira, kemudian mereka berdua pun berlutut di hadapan Hong San Huo Xiu yang segera membangkitkan mereka dengan wajah berseri-seri, karena gembira bahwa Tian Xin telah memperoleh tempat yang baik sebagai anak angkat Xin Leong. Tuaku, sebenarnya kedatangan kami mempunyai maksud untuk mohon pertolonganmu dan pertemuan kami dengan Tian Xin yang berada di sini sebagai asuhanmu Sungguh amat mengirangkan hati. Ahaha, tentu saja Pin Cheng selalu siap untuk menolongmu sedapat mungkin, adikku, jawab pendekta itu dengan gembira. Xin Leong lalu menyampaikan kehendak hati dia serta istrinya untuk membiarkan putera mereka mempelajari sastra dan kebatinan di bawah asuhan pendekta itu. Tuaku tentu mengerti akan maksud kami. Ilmu silat tinggi amatlah berbahaya dimiliki seseorang yang tidak mempunyai kekuatan batin yang besar. Oleh karena itu, sebelum kami melanjutkan dengan ilmu-ilmu silat tinggi pada anak kami, kami ingin agar dia menerima gemblengan di sini selama beberapa tahun, dan melihat bahwa Tian Xin juga sudah belajar di sini, maka hal itu amatlah baiknya. Harap Toaku tidak menolak permintaan tolong kami ini. Omi Tohut, bagaimana kau dapat berkata begitu? Tentu saja Pin Cheng sama sekali tidak menolak, bahkan merasa terhormat dan girang sekali. Xin Leong dan Bicu merasa kerasan sekali tinggal di kubil itu. Tempat itu selain berhawah sejuk dan nyaman, juga tempatnya amat sunyi sehingga di situ mereka dapat menikmati keheningan seperti kalau mereka berada di istana lembah naga saja. Meskipun segala galanya serba sederhana, hidup bersahaja, namun bersih dan sangat menenangkan hati. Oleh karena itu, sampai satu bulan Xin Leong dan istrinya tinggal di situ dan mengambil keputusan untuk membiarkan Hong Tiong dan Tian Xin memperkembal dasar kebatinan mereka di bawah bimbingan Hang San Huo Sio selama tiga tahun? Kalian belajarlah baik-baik di sini dan taati semua pesan dan ajaran toate kalian. Nanti, tiga tahun kemudian baru kami akan datang menjemput kalian, demikian pesan Xin Leong kepada dua orang anak laki-laki itu ketika dia dan istrinya akan meninggalkan tempat itu. Bersama dengan Hang San Huo Sio, kedua orang anak laki-laki itu mengantar suami istri itu hingga keluar pekarangan kuil. Mereka berdua terlihat tenang-tenang saja, dan sampai bayangan dua orang itu lenyap, Han Tiong masih berdiri tegak. Adik angkatnya mengeling ke arahnya, menduga bahwa tentu Han Tiong akan nampak bersedih atau menangis di tinggal ayah bundanya, akan tetapi ternyata sama sekali tidak, Han Tiong nampak tenang-tenang saja, bahkan wajahnya yang membayangkan kejujuran itu kelihatan tersenyum. Maka kagumlah rasa hati Tian Xin. Dia melihat sesuatu yang amat kuat memancar dari wajah dan diri kakak angkatnya ini, yang membuat dia tunduk dan merasa suka sekali. Semenjak hari itu, mulailah dua orang anak laki-laki itu menerima gemblengan Hang San Huo Sio. Segera dia melihat bahwa Han Tiong mempunyai dasar yang jauh lebih kuat daripada Tian Xin dalam hal kebatinan, karena Han Tiong memang mempunyai dasar watak yang tenang dan kuat, bersih dan jujur bersahaja. Sebaliknya Tian Xin lebih penuh gairah, pikirannya selalu bekerja, namun perasaannya terlalu halus sehingga mudah sekali menerima guncangan-guncangan, apalagi di dasar batin Tian Xin sudah tergores secara mendalam tentang kematian ayah bundanya, yang merupakan dendam yang sangat mendalam. Oleh karena itu, walaupun Tian Xin sudah lebih dulu menerima bimbingannya selama setengah tahun, akan tetapi segera dia tahu bahwa Han Tiong jauh lebih kuat. Kalian harus belajar semedi yang baik, bukan hanya untuk menghimpun tenaga sakti guna memperkuat tubuh dan memudahkan serta menguatkan dasar-dasar untuk ilmu silat tinggi, akan tetapi terutama sekali untuk menenangkan dan membersihkan batin, dia lalu mengajarkan kepada mereka kebersemedi yang baik, duduk bersila dan bersemedi setiap pagi di dalam cahaya matahari. Pagi menghadap ke timur di waktu matahari terbit, dan menghadap ke barat, di dalam cahaya matahari senja pada waktu matahari sedang tenggelam. Di dalam kamar semedinya yang tenang, Hang San Hoseo mulai melatih kedua orang keponakannya itu duduk bersemedi, bersila dalam kedudukan bunga teratai. Asap hil harum menambah sejuk dan tenang suasana dalam kamar itu. Dua orang anak laki-laki itu duduk bersila, dengan dua kaki terlentang di atas kedua paha, kedua lengan terlentang di atas paha dekat lutut, dengan dua jari terunjuk melingkar dan menyentuh pertengahan ibu jari dan ketiga jari yang lain terbuka. Duduk dengan tenang, sedikit pun tak bergerak, kedua matah terpejam dan bola matanya tidak bergerak, seluruh urat syaraf di dalam tubuh seakan-akan mengendur semua, pernapasan halus panjang-panjang hingga hanya dada dan perut mereka sajalah yang nampak bergerak, naik turun sesuai dengan keluar masuknya pernapasan yang halus panjang. Selain pelajaran bersemedi, beberapa hari sekali pendeta itu mengajarkan ujar-ujar dari kitab-kitab suci, memberi mejangan tentang kehidupan, tentang kebatinan dan kebajikan dalam hidup menurut ajaran agama Buddha. Juga kedua orang anak laki-laki itu disuruh membaca kitab-kitab kuno, tentang filsafat hidup dan kesusastraan. Hanya di waktu terluang saja Hang San Hu Xiu menyuruh mereka melatih ilmu silat yang pernah mereka pelajari dari orang tua masing-masing, dan pendeta itu hanya memberi petunjuk saja untuk menyempurnakan gerakan-gerakan mereka, tetapi tidak mengajarkan ilmu silat karena apa artinya kalau dia mengajarkan ilmu silat kepada putra kandung dan putra angkat pendekar lembah naga? Karena terbawa oleh Tian Xin yang selalu gembira, Han Tiong juga ikut-ikut mempelajari membuat sajak dan meniup suling, akan tetapi di dalam dua hal ini, Han Tiong kalah jauh dibandingkan dengan Tian Xin yang memiliki bakat seni yang besar. Kakak beradik angkat ini ternyata dapat hidup dengan amat rukun dan saling menyayang. Tian Xin memang mempunyai watak yang riang gembira dan lincah jenaka, sungguh pun gerak-geriknya halus, sehingga wataknya ini kadang-kadang membuat Han Tiong yang anteng dan pendiam itu tersenyum gembira. Pandai sekali Tian Xin menyenangkan hati kakak angkatnya dan semakin lama, Han Tiong semakin suka dan sayang kepada adik angkatnya ini. Demikian pula Tian Xin. Karena sikap Han Tiong selalu lemah lembut dan halus, sabar dan jujur serta terbuka, maka Tian Xin merasa betapa ada suatu kekuatan yang hebat terkandung dalam sinar matuk kakaknya itu sehingga mau tidak mau membuat dia tunduk dan jadi penurut. Di samping kakaknya ini, dia merasa terlindung dan memperoleh segala galanya, sekaligus memperoleh pengganti kasih sayang orang tua dan juga kasih sayang seorang sahabat dan seorang saudara yang boleh dipercaya sepenuhnya. Diam-diam Hang San Hu Sio amat memperhatikan pertumbuhan batin kedua orang anak itu dan dia pun merasa amat lega dan juga amat girang bahwa Tian Xin mendapatkan seorang kakak angkat seperti Han Tiong. Dia melihat bahwa biarpun Tian Xin amat taat kepadanya, juga dengan sangat tekun mempelajari soal-soal keagamaan, kebatinan serta kesusastraan, akan tetapi di dasar hati anak ini kadang-kadang terdapat kekerasan yang mengerikan hatinya. Kalau sampai dendam di dalam hati anak ini kelak bangkit kembali, dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Sebagai seorang yang memperhalus kepekaan batinnya, pendeta ini dapat melihat dasar watak yang amat keras dari pemuda cilik ini, akan tetapi dia pun melihat betapa Tian Xin amat sayang, amat segan dan tunduk kepada Han Tiong. Kelak, andai kata terjadi bahwa kuda liar yang tersembunyi di balik ketenangan Tian Xin itu bangkit dan menjadi buas, kiranya hanya Han Tiong inilah yang akan dapat menundukannya dan menuntunnya ke dalam jalan yang benar. Memang dua orang anak itu rukun sekali. Apapun yang dilakukan oleh Han Tiong selalu diturut pula oleh Tian Xin. Juga dalam hal pelajaran ilmu silat, sudah tampak jelas bahwa Tian Xin memiliki dasar kecerdikan sehingga dalam gerakannya sering terdapat banyak perkembangan yang dicarinya sendiri. Sebaliknya Han Tiong hanya berpegang pada dasarnya, dengan mempelajarinya secara tekun dan sungguh-sungguh, maka gerakan ilmu silatnya pun tenang dan tegap, matang dan biarpun tidak memungkinkan perkembangan-perkembangan, namun dasarnya kokoh-kuat seperti batu karang. Jelaslah bahwa kalau sudah sama jadinya, Tian Xin akan memiliki gerakan ilmu silat yang lebih kaya dan memungkinkan dia memperkembangkan gerakan-gerakan itu, sedangkan Han Tiong akan memiliki gerakan yang asli namun kokoh dan kuat.